Salam Rahayu untuk semuanya Dalam tafakur, zikir, wening, suwung Memang berbagai teknik dan metode yang banyak berkembang di masyarakat Berbagai tata cara disuguhkan Sehingga orang bisa memilih cara mana yang pas untuk dirinya Karena di saat satu cara dilakukan semua orang itu pun hasilnya juga akan berbeda Dan terkadang cara satu itu kalau dipakai oleh yang lainnya Itu juga tidak mendatangkan kenyamanan Dalam diam Ada yang membaca mantra Ada yang dengan amalan Dengan bacaan Dan juga ada yang tanpa bacaan Nah disini Saya ingin berbagi kepada Panjeningan semuanya Di saat diam Panjeningan tanpa bacaan Di saat sampean benar-benar bersikir Dengan diri Panjeningan Dengan diri Panjeningan Jiwa dan raga Panjeningan Luar dan dalam Panjeningan Benar-benar diam Mencari isi yang sebenarnya kosong dalam diri Panjeningan Karena diam Kita bisa melakukan apapun Dan yang kita lakukan Tidak bisa dilihat oleh siapa Banyak orang dalam diamnya Dalam renungannya Kebingungan setelah Mencapai titik tenang Apa yang harus saya lakukan Saya harus naik ke level mana lagi Banyak Dan juga banyak orang yang Dengan melakukan sugesti-suggesti tertentu Untuk mencapai sebuah ketenangan Contoh dengan amalan Bisa menenangkan dirinya Dalam diam Dalam tenang Dalam sepi Contoh dengan musik Bisa menenangkan dirinya Nah setelah tenang ini apa yang harus dilakukan Diam, tenang, dan apa yang harus dilakukan Ini sering saya Sampaikan Agar apa? Agar kita bisa mencapai titik Sebenarnya Dari kita melakukan Tafakur atau diam Yaitu dengan kembali ke diri sendiri Menghidupkan Jiwa dan raga kita Bersinergi Luar dan dalam Sehingga disitu kita bisa membaca Keadaan kita sendiri Dari raga kita Dari jiwa kita Dari rasa ketakutan kita Dan rasa ingin dalam kemakmuran kita Disitu kita bisa membaca Sehingga kita benar-benar bisa Menemukan dan Menguasai diri kita sendiri Orang-orang yang bingung Yang bimbang Yang takut Akan hidupnya Karena dia belum mampu Menguasai dirinya Belum mampu Menguasai dirinya sendiri Sehingga dari Keyakinannya Kreatifnya Hawa nafsunya Itu Masih memberontak Dalam dirinya Belum ada rasa Kepercayaan diri Dalam dirinya Sehingga membutuhkan Banyak sugesti Dan motivasi Dari yang lainnya Untuk memupuk Kepercayaan diri itu Lahir atau bangun Dalam dirinya Makanya masih membutuhkan Amalan Bacaan Tirakat Itu karena Dalam proses dirinya Belum bisa menemukan Titik keyakinan diri Atau kepercayaan diri Jika masih Membutuhkan Hal-hal Seperti itu Tapi di saat Kita mampu Diam Tanpa Melakukan Apapun Tanpa Membaca Apapun Tapi kita Bisa Menyelesaikan Seluruh Masalah Ataupun Bisa Menguasai Keadaan Dalam diri kita Luar dan Dalam Disitu Sebenarnya Puncak dari Kesadaran Pertama Dengan Memahami Penciptaan kita Raga kita Dari apa Jiwa kita Dari mana Disitu Proses Manunggal Antara kita Dengan Alam semesta Setelah Bisa Manunggal Ini Baru Meditasinya Atau Diamnya Nanti Larinya Kerana Apa Yang Menjadi Masalah Dirinya Contoh Pekerjaan Keuangan Bisnis Dagang Kesehatan Nah Ini Baru Bisa Dibaca Baru Bisa Dikaji Baru Bisa Direnungi Apabila Orang Itu Sudah Mampu Menguasai Dirinya Sendiri Tapi Kalau Belum Susah Dia Hanya Berangan Berandai Meditasi Dia Banyak Mengangan Uang Datang Banyak Uang Merasa Bahagia Merasa Senang Seperti Kita Terbuah Dalam Mimpi Kita Sendiri Di Saat Terbangun Dari Meditasinya Kita Kembali Ke Keadaan Yang Sebenarnya Akhirnya Apa Bingung Lagi Bingung Dalam Meditasi Berhayal Sehat Badannya Senang Ini Di Saat Bangun Dia Merasakan Lagi Sakit Kenapa Tidak Bisa Menguasai Dirinya Tidak Bisa Membaca Apa Yang Ada Dalam Dirinya Sendiri Kalau Orang Mampu Menguasai Dirinya Mampu Membaca Dirinya Dia Akan Bisa Melakukan Apapun Dalam Diamnya Tanpa Bacaan Tanpa Ucapan Tanpa Mantra Apapun Karena Dia Paham Dengan Dirinya Dia Paham Dengan Tujuannya Dia Paham Apa Yang Dia Mau Dalam Dirinya Sehingga Dari Pemahamannya Ini Dia Men Sinerjikan Diri Dengan Alam Semestanya Karena Segala Sesuatu Yang Kita Butuhkan Dalam Hidup Kita Sudah Ada Dalam Semesta Dan Bisa Untuk Kemakmuran Bisa Untuk Kesuksesan Bisa Untuk Menyakiti Bahkan Pada Yang Lain Itu Yang Jarang Dipahami Jarang Dipahami Banyak Pembelajaran Banyak Metode Metode Banyak Teknik Teknik Mengajarkan Orang Hanya Apa Mensugesti Dirinya Sendiri Hanya Mensugesti Tapi Tidak Mau Melakukan Sesuatu Diam Tenang Menghayalkan Sesuatu Memikirkan Sesuatu Tapi Setelah Memikirkan Dia Tidak Menemukan Petunjuk Dalam Pemikirannya Itu Sehingga Setelah Bangun Dia Pun Tidak Akan Melakukan Sesuatu Tetapi Di Dalam Diam Orang Berpikir Tentang Apa Keinginannya Disitu Dia Mencari Cara Mengaktifkan Cakranya Yaitu Mencari Cara Untuk Tujuan Panjenen Disitu Baru Dalam Bangunnya Dia Akan Melakukan Sesuatu Untuk Mewujudkan Impian Impian Yang Goib Menjadi Nyata Dalam Mewujudkan Suatu Yang Goib Kenyata Ini Membutuhkan Proses Dan Perjuangan Membutuhkan Langkah Perjalanan Bukan Hanya Diam Diam Itu Hanya Menggali Mencari Cara Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Cara Itu Sehingga Di saat Dia Terbangun Dari Diamnya Terbangun Dari Meditasinya Bisa Melakukan Sesuatu Untuk Mewujudkan Hal Yang Goib Dalam Dirinya Yaitu Impian Atau Angen Yang Dia Ciptakan Dalam Diam Itu Sebenarnya Yang Harus Dikaji Benar Benar Dikaji Di saat Kita Memang Mau Mencapai Puncak Titik Dari Diam Dari Suwung Dari Tafakur Kita Dari Zikir Kita Disitu Seharusnya Dia Mulai Memikirkan Kembali Bukan Sekedar Diam Tenang Afirmasi Sugesti Tapi Dalam Kenyataannya Dia Tidak Melakukan Apa Tidak Tidak Akan Pernah Terwujud Pasti Harus Melakukan Apa Karena Untuk Mencapai Sebuah Kemakmuran Pasti Membutuhkan Perjuangan Bukan Hanya Angen Angen Semata Itu Yang Harus Dipahami Sebenarnya Kalau Memang Benar-benar Ingin Mencapai Titik Temu Dari Diamnya Dari Sikirnya Itu Orang-orang Yang Benar-benar Bersikir Yang Mau Memikirkan Kembali Dirinya Keadaannya Apa yang Dia butuhkan Apa Tujuannya Apa Penghidupannya Sehingga Mencapai Sebuah Kemakmuran Yang Akan Membawanya Ketitik Kebahagiaan Dalam Hidupnya Semoga Ini Menjadi Edukasi Buat Teman-teman Semuanya Kalau Dari Saya Ada Yang Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Terima Kasih Salam Rayu 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 Sakum Demati Terima 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 Terima